Terima kasih. Terima kasih. Ini alumni penerbangan Halim tahun 97 lulusnya. Kenapa kita pada pakai peci nih? Waduh pasti nanya-nanya nih teman-teman KTSC kan. Otumbe nih sinyo nih, oh saya pakai peci nih. Terus ada Bang Daweng yang pakai sarung terus pakai peci. Jadi kita informasikan juga bahwasannya saat ini kita sudah selesai posisi pengajian rutin alumninya kapal Bekasi. Jadi tiap Sabtu pagi itu ada pengajian rutin alumni kapal Bekasi. Jadi teman-teman kapal yang mau ikutan bisa gabung sama kita. Untuk di wilayah Bekasinya kita juga ada agenda di setiap malam Jumat kita mengaji. Jadi kapal mengaji. Wey, mantep nih. Ini udah hadir nih narasumber kita nih Bang Daweng nih. Yang kita coba cari tahu cerita-ceritanya pada masa Bang Daweng bersekolah di penerbangan Halim. Pasti tiap-tiap personal nih, alumni-alumni penerbangan punya cerita sendiri-sendiri nih. Karena segitunya penerbangan sampai akhirnya tuh cerita kita yang nggak habis-habis. Ada aja ceritanya tuh mengenai anak-anak kapal tuh. Kayak pelelaguannya gitu. Iya Bang Daweng ya? Betul Bang. Nah ini apa kabar nih Bang Daweng posisi nih? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat Bang Cinyo, sehat banget. Ini kebeneran. Percis 603,97. Jadi satu tahun di bawahannya dulu di Gutama. Kalau aneh ntar dulu dah ceritanya. Mungkin di episode berapa kali denger cerita-cerita Daweng dulu nih. Padahal ada cerita juga bareng sama Ente Bang ya? Ada. Cerita aneh ada juga bareng sama Ente sebenarnya. Oh ada. Nah itu ntar bisa di kulik juga Ci. Boleh, boleh, boleh. Menarik. Ini biarin deh kita langsung aja nih introduce nih Bang Daweng. Langsung memperkenalkan diri nih mungkin ke teman-teman KTS dan juga teman-teman SCM lainnya yang suka pada nontonin KTS nih. Biar pada kenal juga nih siapa nih Bang Daweng. Silahkan nih Bang Daweng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Daweng, kebetulan sampai saat ini dari zaman sekolah dulu juga tinggal di Bekasi. Jadi nggak pernah pindah-pindah tempat, masih tetap di kota Bekasi. Kota tercinta saya secara pribadi kota Bekasi. Alhamdulillah. Dan berikutnya kalau ditanya tentang kisah-kisah dulu, kisah-kisah jaman-jaman sekolah dulu ya Bang, Bang Sinyo. Yang saya rada berkesan itu diantara ini salah satunya adalah ketika saya dipanggil guru BP, saat itu Pak Eko kalau nggak salah itu gurunya. Guru BP itu surat dipanggil, surat yang nggak gue kasih ke nyokap, yang gue bawa sebenarnya tukang ojek. Itu kisah yang nggak, salah satu kisah yang nggak bisa gue lupain adalah itu. Dan gue dulu ngebohongin sebenarnya, ngebohongin ke nyokap, nggak pernah. Gue kasih surat berkali-kali dikasih sampai tiga kali pemanggilan itu sampai BP manggil harus wajib orang tua yang datang. Jadi double nih ngebohonginnya. Ngebohongin guru BP, ngebohongin orang tua. Jadi orang tua tuh nggak pernah tahu kalau sebenarnya gue dipanggil sama BP. Dipanggil sama Pak Eko. Pak Eko masih ada ya sama sekarang. Nah kalau boleh kepo nih, boleh tahu, kenapa dipanggil? Ada yang karena satu sering bolos, pernah juga dipanggil tawuran. Saya, termasuk saya sekolah di Petoselama, sekolah di Penerbangan itu saya tiga kali sebenarnya ketangkap dengan aparat ya. Yang pertama ketangkap itu pas tawuran bareng-bareng 94 itu, tahun 94, di Bekasi Barat, di Tol Barat itu kita tawuran sama Budut ya, Budi Utomo, 12 RM, sama KR kalau nggak salah waktu itu. Itu kelas berapa tuh? Saya kelas satu. Oh, ini cerita kelas satu. Jadi saat itu 94, tahun 94 itu. 94-95 berarti ya? Iya. Tahun itu di Bekasi Barat, jadi dari terminal itu kita naik bis ya, 9B waktu itu ya. Mungkin sama teman-teman lah, ada teman saya juga Tile, ada yang namanya biasa saya manggil Tile. Bejo, kalau datang bilangnya Bejo. Dulu kalau senior kita itu ada namanya Dekri juga. Dekri. Ada Dekri. Itu dari jauh pas tol, apa yang jembatan Pekayon itu, kalau di Bekasi Barat itu ada jembatan Pekayon itu, pas turun begitu kita udah lihat di depan itu di halte. Dulu ada halte, di Bekasi Barat mau masuk tol itu, itu udah rame tuh. Anak Budut, 12, 12RM, sama KR. Dia tiga sekolah gabung ceritanya, kita satu bis. Kita miring juga tuh sebenarnya dulu. Itu saya bilang, weh turun aja di sini. Daripada kan gue dulu berpikirnya, daripada mobil di jebol hancur, mendingan kita turun sebelumnya. Jadi mobil gak kena, gak kebantai gitu kan. Jalan. Jalan, maksudnya. Jalan, kita jalan kaki, kita turun. Kata yang lain, udah ntar ya di sana, di sana, depan, depan, depan. Udah, akhirnya gue ngikut lagi, naik lagi. Ini ngumpul, nyari balok, nyari apa yaudah deh. Udah naik, naik lagi. Pas di depan persis halte, disikat sama mereka. Budut, 12RM, sama KR. Dibuatnya jelodal, kita turunin tuh. Pas waktu itu, pas gue balokin itu, temen gue nongkrong dulu di Kayu Ringin, di Perungas itu. Anak 12RM. Anak 12RM. Temen gue, kata, weh, 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 weh. Atai lu. Lari lu, lari. Jadi banget udah selesai. Di jalan udah rame, udah kan di Bekasi Barat waktu itu peristiwanya. Itu polisi dari pores itu. Langsung ngebrek itu. Dulu kan kijang tuh, jaman mobil kijang tua dulu tuh. Jadi yang mobilnya terbuka, dulu ada tempat duduknya tuh. Jaman-jaman dulu, ada kursi panas, kursi kayu tuh duduk di situ tuh. Jadi pada duduk di situ, turun semuanya. Kita digiring. Selesai singkat cerita itu, kita digiring. Di bawah itu sama bis-bisnya dibawa masuk ke pores. Saat itu? Saat itu dibawa masuk ke pores Bekasi. Semuanya? Enget ya, enggak ya. Semuanya? Semuanya. Kalau nggak salah, gue inget itu 29 anak. 29. Karena kapal itu 29 anak, satu perempuan. Satu perempuan itu Yanti. Yanti. Namanya. Yanti. Anak 96-nya dia. Yanti 96. Yanti itu satu perempuan dia. Kalau nggak salah sih Yanti satu orang. Jadi semua digiring masuk ke pores Bekasi. Di pores Bekasi semuanya disuruh. Telanjang. Buka baju. Buka baju. Buka telanah juga? Buka telanah pake kolor kalau nggak salah. Kolor nggak ya. Jadi gue, nah pas peristuasi Yanti yang berumah. Nah, saya kan perempuan, Pak. Tengok-tengok buka. Yaudah-audah, kecuali perempuan. Kita sudah suruh buka baju semuanya. Jadi suruh tiduran di pores. Di lapangan upacaranya di pores ya. Buka baju, tiduran semuanya. Tengah matahari, terik matahari itu. Lawannya nggak dibawa juga? Itu yang ketangkap lawannya satu orang. Kalau salah anak 12, siapa anak budut? Yang lainnya berarti cabut semua dari tempat? Yang lainnya kabur semua kocer-kacir. Karena waktu itu, kita prinsip anak kapal, satu orang ketangkap kita semuanya ketangkap semua. Tangkap semua. Jangan ada yang kabur semuanya. Waktu itu prinsipnya begitu. Udah ngikut semuanya. Akhirnya kita 29 orang, satu orang kalau salah anak 12, siapa anak budut? Itu dia kepegang juga sama ketangkap. Barang-barang berarti mana? Barang-barang. Di rombong, dimasukin situ. Nggak panas dingin, Ato. Nah, bukan panas dingin lagi. Orang pas di dalam. Kita dimasukinnya ke aula. Setelah dari lapangan upacaranya Pores Bekasi, kita masukin di aula. Udah akhirnya, Udah tuh, lu kan musuh tuh. Berani nggak? Oh, berani apa? Sekarangnya kita beri. Jadi, dia sendiri. Karena dia sendiri. Hawanya jadi, waduh, nggak ada temen yang lain. Ya, don lah. Secara psikologis juga dia don. Kita banyak. Yaudah, sekarang ini apa? Oh, enak aja loh. Ditoyor lagi emang polisi itu. Bahasa kita dulu ditoyor. Ditoyor lagi. Itu suruh tiduran di tengah siang bolong itu. Nggak pake baju itu. Panas-panasan. Panas-panasan. Aduh, gila. Asal panas jadi ditoyor. Dua. Dia mula tiduran loh. Itu sama sabara apa-apa deh tuh. Rombongan itu. Yang polisi-polisi yang masih lagi anget-anget nih. Baru selesai pendidikan kali ya. Mesti gojrok. Udah tuh. Nah, itu salah satunya pengalaman ketika gua tawuran di Tol Barat waktu itu. Dan itu gua ingat banget itu. Ada Dekri saat itu ya. Ada Almarhum. Waktunya pagi apa sore apa siang? Siang. Oh siang. Kita mau berangkat sekolah. Kelas satu siang? Iya, siang. Gua kelas satu siang. Mau berangkat sekolah di segat di Tol Barat. Udah itu terjadilah kisah itu. Masuk ke Polres Bekasi. Romon 29 anak. Dan itu news. Naik berita itu. Oh naik berita. Sempat masuk koran itu. Dan gua ingat banget itu. Sempat masuk koran saat itu. Tawuran pelajar di Bekasi Barat. Tol Bekasi Barat. Itu rame. Saat itu juga baru ada ya. Mall itu cuma... Nah ini ngomongin mallnya ini ada tempat juga kan yang posisi deket-deket mall tempatnya. Siangno itu. Oh iya 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 iya. Tapi kita saksiin dulu yang lewat nih. Ya ada Soto Butawi nih. Lewat mungkin dari Cing Jali Soto Butawi. Mantap. 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 Salah apa-apa udara? Nah balik lagi nih. Kita ke nyeritain tentang kisah-kisahnya Bang Daweng. Kapal Halim 97. Tadi ngomongin mall itu gimana tuh? Mall jadi di dulu jaman saya dulu itu di saat itu mall itu yang ada itu cuma hero. Dulu ada namanya hero sama baru ada metropolitan ya. MM. Metropolitan mall itu MM. Itu di mall. Nah peristiwa tawuran yang tadi itu kejadiannya di situ deket MM itu masuk tol barat di situ ada halte. Kita digiring udah selesai proses semuanya itu dari kepolisian di Pores Pores Kota Bekasi Metro Bekasi selesai. Nah ada kisah yang menarik juga nyambung karena kisahnya tadi karena ke mall itu bang itu di situ di MM itu dulu ada acara tuh. Acara nge-rap itu. Dan kebetulan di anak kapal itu anak 96 itu khususnya itu. Ini di atasan saya itu ada si Iwan si Pahmi si Iyan itu kalau misalnya bertiga itu lagi nge-rap di MM itu ada acara dia kegiatan apa nggak tahu akhirnya kita giring semua tuh. Nggak sekolah waktu itu kita kagak ada yang sekolah kita semuanya kompak masuk ke mall itu support kegiatannya si Iwan Pahmi dan and the gang itu sama Iyan itu bertiga itu dia nge-rap. Nah kita di situ masuk ke mall itu rombongan. Sekuriti juga gerah juga kita masuk masuk dalam pakaian sekolah semua saat itu keliling udah ngeret tuh keliling sampai itu dibikin rusuh lah itu dalam mall itu kita bikin kayak sambil joget-joget itu nge-rap itu keliling-keliling di situ di mall itu keleli mutri kan ada state ada panggung di sana di dalam MM itu dia nge-rap tuh si Pahmi Iwan sama Iyan lagi pada nge-rap kita sih sama anak-anak yaudah joget-joget di situ ya bikin rusuh di mall zamannya Nafti by Nature iya dulu tuh ada nge-rap OPP kayak gitu-gitu jaman-jamannya masih banyaknya diskotik ya iya pasti musik-musik dulu kan nyuket on the block ugly kid joe nah itu jaman-jaman ugly kid joe yang nama itu termasuk kesan juga itu bang gua pake topi di kebelakangin topi di kebelakangin topi gua dulu ugly kid joe dulu gua inget topi gua topi ugly kid joe jaman-jaman itu ada topi yang ugly kid joe tuh itu keren sama delapan jahitan pokoknya kalau yang udah dapet topi delapan jahitan keren ada dulu istilah gitu ya bang itu yang beberapa kisah yang menarik untuk di bekasi dari mulai ya gua pribadi itu ketika gua dipanggil BP gua manipulasi surat panggilan yang dateng tukang ojek tadi yang dateng kak ojek tapi gak diketahui itu tukang ojek tuh nyokap jadi siapa nih perannya lagi jadi orang tua gua bisa dia ngebohin peran iya bisa bisa dia gitu bisa cuma Pak Eko saat itu rada curiga dia akhirnya dipaksa gua harus panggil ke nyokap gua akhirnya gua bawa juga nyokap gua tuh pada akhirnya iya gua dimaki-maki di depan di ruang BP sama dia di depan Pak Eko dikempelangin terus udah berapa tiga kali surat ibu gak tau gak tau saya memang dasar wah gua dimakai biasa dah kalau kita ya aja kalau udah begitu udah nyerah mau tiapain lagi itu kalau satu posisinya iya itu saya punya kisah itu itu aja yang paling menarik itu Tauran yang ngerap itu di mal kalau Tauran kayaknya ceritanya gitu-gitu aja ya Tauran itu ya cuma begitu yang gak ada yang menarik ada yang pala bocor ada yang badan gua pernah kena gear juga pulang sampai rumah itu berdarah-darah wajib sobek biasa aja itu biasa aja dan sampai rumah orang tua nangis-nangis itu kisah yang nyatai dan kalau lu ketemu nyokap gua dia pasti cerita itu salah satu yang diceritain waktu gue itu dulu itu yang paling ingat sama dia atau nyokap lu nonton jadi ingat lagi iya ini dulu yang dia pulang-pulang berdarah iya kalau bukan kita yang nangis mak gua yang nangis jadi anaknya iya jadi nyokap gua yang nangis nangis-nangis pokoknya segala macam karena berdarah-darah pulang kan itu doang sama yang lain itu sebenarnya di kisah yang pengandaran itu bang wah ini nyeritain kisah pengandaran ini kita jadi teringat juga dengan video sebelumnya yang kita pernah nyeritain ini Bung Peter tuh Peter Halim anak 96 karena posisinya saat itu yang ke pengandaran banyak gitu teman-teman kapal banyak banget saat itu ke pengandaran salah satunya ya Bang Daweng ini yang ikut kesana nah mungkin Bang Daweng punya cerita pengandaran nih kesan-kesan ini kayak gimana nih pengandaran sampai segitunya itu udah berapa tahun yang lalu dan kayaknya itu masih masih gak lupa gitu karena ya banyak lah itu tragisnya apanya lah semua lah itu ya mungkin dari sekian cerita tadi udah gak ada lagi cerita yang yang paling menarik buat gua secara pribadi karena memang udah tidak ada cerita lagi selain cerita yang pengandaran tadi karena yang masih terkenang dari gua itu karena disitu ada almarhum iya almarhum itek jadi meninggal itu di kelas 2 ya posisinya iya di kelas 2 dia meninggal itu dia mau naik kelas 3 itu meninggal itu karena posisinya di depan gua dia jadi ketabrak itu gitu udah ada yang cerita belum sebelumnya itu kisah ketabrak itu ketabraknya sih belum kayak cuman boleh lah bang diceritain biar pada tau juga boleh ya kalau yang dipas dipantai kan mulai cerita dari kita bareng-bareng sama teman-teman naik kereta bareng-bareng sama anak arsis rombongan itulah kita semua itu satu dari bekasi itu kita berangkat ke pengandaran saat itu ada arsis ada semip cipta karya ada anak semip betul bang selain selain almarhum itek disitu ada juga almarhum black donald yang ikut ada almarhum black donald almarhum itek dan dalam oh naik kereta nih awal naik kereta itu satu perjalanan itu yang kejadian yang paling sebenarnya seluruh anak-anak kapal saat itu itu teringat itu karena ada peristiwa yang sangat menyedihkan sebenarnya sedih banget lah itu dalam sekali perjalanan itu ada dua orang yang meninggal teman kita satu ada kodok anak tujuh lima ya anak tujuh lima anak tujuh lima anak PGRI ya kalau masalah ya PGRI itu kodok anak tujuh lima itu meninggalnya di pinggir pantai kelelep oh dia masuk ke laut nih ya iya kalau dia peristiwanya pertama kali kita sampai pengandaran kita kemah disitu ya kan kita buka tenda disitu sama teman-teman jadi kisahnya dia kalau dia kisahnya disitu dia tenggelam waktu berenang di pinggir pantai itu dia ke bawah arus dia tenggelam itu kisahnya disitu dia meninggal tapi ketika peristiwa itu meninggal kita tetap jalan pergi ke tujuan berikutnya kita punya tujuan sebenarnya selain ke pengandaran kita ke Curug Tujuh kalau nggak salah Panjalu berarti Ciamis ya Ciamis Panjalu iya betul di Curug Tujuh dari pengandaran kita laju ke berangkat lagi ke Curug Tujuh berangkat itu ya BM zaman itu nggak ada lagi kalau kereta itu dari Bekasi doang ke pengandaran dan kereta tapi kereta sampai mana sih lagi tuh berhentinya di di mana lagi tuh kalau nggak salah cuma sampai mana ya dari turun kereta BM-BM lagi kayaknya BM gue BM memang BM untuk sampai ke pengandarannya betul sampai ke mana pengandaran kita naik BM di pengandaran ada yang meninggal nih meninggal si kodok al-almarhum kodok anak 75 saat itu ya Gary tuh BM-BM bareng-bareng anak Smith juga berarti ya gitu tuh kisah apaan aja sih waktu saat di pengandaran selain kodok meninggal nih almarhum ada apaan lagi gitu itu yang kayaknya kayaknya sih denger dari Peter sebelumnya Aura Mistis itu kenceng banget disitu saat itu iya kalau dulu kan ada anak SMP yang sering ikut kita itu namanya si Dodo dulu dia sering sama kapal karena kita solid dia sering ikut anak kapal tuh Dodo Dodo dari SMP cuma pas ketika dia lulus dari SMP dia masuk ke budut masuk ke budut kurang ajar si Dodo itu udah ngikut dari SMP dia ngikut kita ngikut anak kapal karena dulu itu kan dunianya dunia mistisnya tinggi ya saat itu di pengandaran tuh nah termasuk si Dodo itulah salah satunya yang kalau kita bilang dia orang punya lah ada bisa ya ya ada bisaan lah ada kelebihan lah ya enggak kalau sekarang kelebihan duit dia kagak ya kelebihan itu dia punya kelebihan itu ya dunia mistis lah itu di pengandaran tuh ada yang kesurupan ya karena ya mungkin kalau gue sekarang yang gue dengan kondisi gue sekarang analisa kacamata kaca mata gue yang sekarang itu bang itu karena memang kita berangkat niatnya sudah enggak bener oh gitu iya karena kita niatnya disana pengen foya-foya kita pengen mabok sorry ya iya memang kan kita sepanjang perjalanan itu sampai di lokasi kita mabok terus mabok terus ya mabok terus ya ada sorry ada anak semip itu ya kan itu miring lah ya artinya ya lo tau dah kalau ada cewek cowok ya itu pokoknya negatif semua yang dilakukan oleh kita saat itu ya saat itu saat itu mungkin kalau gue menganalisa dari sekarang itu adalah kacamatanya itu makanya sebabnya kenapa ngolongin sebabnya kita ada yang lewat lagi nah kita lanjut lagi nih sama ceritanya Bang Daweng pada saat ngisahin anak-anak kapal nih jalan-jalan ke Pangandara jadi menurut abang nih analisanya seperti itu ya saat itu ya sebabnya itu terjadi hal demikian gitu ya karena kalau gue ngeliat dari kacamata gue saat ini adalah apalagi gue sekarang pakai kacamata dulu kagak pakai kacamata kacamata gue sekarang ini sebabnya kenapa ada peristiwa-peristiwa besar itu yang sangat menyedihkan sampai sekarang itu gue masih teringat betul sampai sosok ya itu ya almarhum gue inget banget itu dari awal kita berangkat muda niatnya udah jelek sebenarnya kalau kacamata gue sekarang itu ya perjalanan itu ya mohon maaf ya negatif lah almarhum pun bobokin ya iya karena itu tadi anak semip ada anak semipnya disitu ya kan anak kapal anak semip anak arsis itu kita gabung waktu itu kita berangkat pergi anak selempang kalau gak salah kalau gak salah itu jumlah itu waktu berangkat gue makanya suka ingat itu jumlah itu 40 atau 60 orang saat itu banyak bahkan dari peristiwa dari pangandaran setelah peristiwa almarhum kodok tenggelam itu kita kan berangkat lagi nah itu kan jadi di pangandaran sendiri tadi ya di pangandaran itu peristiwa kesurupan jadi banyak kasus itu kesurupan di pangandaran ketemu lagi anak budut saat itu di jalan kita betakin disitu kita pretelin saat itu dia bawa keril kalau gak salah ya dia bawa keril anak budut itu ya ada apa sih ada isinya pasir apa-apa kaos itu ya nah itu sempat ketemu ya sempat disana sempat ketemu anak budut cuman mungkin gak banyak ya enggak anak budutnya dikit saat itu kan dia lagi jalan-jalan juga nah itu peristiwa disitu di pinggir pantai kita buka tenda berarti anak budutnya milih balik kanan ngeliat anak-anak yang gitu banyak ya udah gerah gitu kan dia cabut nah itu kesurupan yang anak semip dulu anak semip yang gue ingat ada si edai edai itu kalau gak salah bokinnya almarhum apa edai itu bokinnya dekri dekri ya kalau gak salah bokinnya almarhum almarhum itu aray aray oh ya ada aray ada edai itu ada hosnya kayaknya tau juga ada di tempat lu juga ada di situ salahnya gue dia ada di tempat bener-bener lu ada situnya itu nah itu di tenda itu kesurupan oh ya ada ini ini yang anak semip ini pada kesurupan semua nih nah kebetulan yang gue bilang tadi yang namanya si dodo dari SMP ngikut anak kapal gak taunya di STM di STM budut malah jadi musuh gue waktu itu dari kecil gue bebesin aja saat itu cuma dia punya ilmunya tapi saat itu masih SMP juga Dodo masih SMP udah pintar ilmu jago nih kalau jaman dulu itu namanya tekbal kan wah ya lah tekbal-tekbalan dah pokoknya kayak begitu-begitu dah nah dia tuh kalau bahasanya nerawang segala macem nah yang kalau gue bilang gue saat itu dia kan gue gak tau juga kalau si dodo bilang jangan ngambil kelapa ya kalau jatuh ada kelapa yang jatuh di pinggir pantai itu gue ngambil karena gue gak tau gue ngambil kelapa itu gue ambil aja gue dapet kelapa nih gue pikir gue seneng-seneng aja maksud gue gue belah buat diminum isinya kan nah cuma saat itu si dodo ngomong jangan diambil ada kelapa jatuh jangan diambil di tongkrongan lain karena kan kita seking banyaknya nah gue lari bawa-bawa kelapa gue dapet kelapa gue gak ngerti semuanya gak terinformasi berarti pada saat itu ya cuman di lalahnya omongan dodo budut tuh saat itu jangan ambil kelapa di lalahnya ada kelapa jatuh ya iya ente yang ngambil nih nah pas gue ngambil tuh kelapa tuh gue bawa-bawa aja kelapa ya ada kelapa gue pikir ya kan gue gak ada gak ada pikiran apa-apa dan gue gak tau kalau si dodo gak ngebolehin itu gue juga saat itu cuman gak punya kepikiran tentang masalah mistis lah gue mau jalan jalan aja happy happy senang-senang foya-foya gue saat itu udah gak tau nanti ini menurut ceritanya dodo ini bakal terjadi sesuatu minta satu lagi katanya minta bahasanya kalau dia minta tumbal satu lagi berangkatlah dari periswa di pangandaran sebenernya gue males juga nih ceritain mistisnya begini ngeri ngeri ya karena ya serem juga ya cuman setiap kejadian itu kan urusan Allah ya cuman saat itu kejadiannya emang seperti demikian apa true story yang terjadi pada saat itu itu sangat nyata karena kan gue terlibat disitu gue ada disitulah dari mulai pantai udah selesai hirup pikuknya di pangandaran tuh pantai itu kesurupannya itu anak-anak semip terus kita berangkat tuh padahal di pangandaran tuh udah ada periswa tadi yang gue bilang tadi almarhum kodok meninggal disitu anak 75 udah kita tetap jalan sabun panorame kita berangkat itu berangkat lanjut tuh tapi kalau gak salah ada yang lanjut ada yang tidak almarhum itu gak langsung ditemuin ya kayaknya saat itu ya apa gimana tuh ceritanya almarhum kodok oh iya almarhum kodok enggak jadi kita pergi itu kita pergi itu dia masih tetap dalam tahapan pencarian proses tim SAR itu mencari dia kita jalan tetap ke itu ke Ciamis ya gue waktu itu sama teman-teman kita jalan ke Ciamis ke Curug 7 memang kita punya tujuan selain ke pangandaran kita mau ke Curug 7 kayaknya ada ada di pasir pada nulis kami mencintaimu apa inget gak itu ada-ada dan itu ada fotonya sebenarnya di pangandaran itu nanti lo tayangin tuh bang kalau gak salah ada ya nanti coba dicari itu ada fotonya pada saat di pangandaran dan gue disitu ada tuh botak dan ada almarhum setelah dari pengandaran ke Ciamis Curug 7 itu jalan lagi berarti jalan kita jalan BM gastro kita BM saat itu dan saat itu yang gue inget BM nya naik mobil kontainer trailer panjang kontainer ya kontainer gede lah panjang karena isinya waktu 48-60 orang itu gue bareng-bareng terombongan tuh udah diudang wah jalannya begini lagi namanya Ciamis jalan melintir-melintir kebetulan kontainer tersebut memberhenti disitu diberhenti pas di depan kom bensin kita turun semuanya udah deh gak lanjutkan desirahat tuh kontainer gue gak tau deh kemana lagi dia emang gak lanjut cuan deh gak disitu emang cuma sampai situ kalau gak salah tuh kom bensin udah berhenti kita turun turun kita pinggir lagi ngasok lagi dan itu masuk ke maghrib 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 saat itu risetanya di maghrib jam 6 kan kita mau lanjut tetap waktu itu ada pro kontra itu temen-temen lanjut apa mau kita tunggu dulu lanjutin besok pagi tapi semuanya setuju lanjutnya lanjut tanggung curug 7 dikit lagi mau ke curug 7 kan tujuannya masih inget gak saat itu kondisinya gue inget banget mati lampu iya kondisinya mati lampu betul yang hidup itu cuma pom bensin saat itu cuma pom bensin doang yang nyala cahaya itu cuma dapetnya di pom bensin gue cahaya dapet di pom bensin kita memang pas berhenti di depan pom bensin kita nongkrong pinggir jalan sambil nunggu mobil lewat nih buat BM lagi kawan manggah kalau gak salah itu disitu ada rumah juga rumah kosong jadi posisi anak-anak nunggu gak kelihatan kayaknya gak kelihatan karena gelap disitu udah kita situ nyugat-nyugatin tuh wah cegatin ada yang ngegas karena dia ketakutan hajar rusuh biasa karena kita mau nyegat mau dapetin akhirnya pas saat ada mobil truk yang mau lewat itu kita cegat kita bener-bener blokade kalau jaman sekarang bilang blokade kita blokade semua tuh berlapis tuh ada situ ada si cemong gue inget ya ya gue disitu ada cemong nyugatin semua depan ada juga iya ada lu juga disitu nyugatin ada yang teriak di depan tuh ada yang teriak mpe juga ada oh iya si mpe iya ada mpe betul dekri semua ada lah itu di depan itu yang teriak gede sempat berhenti sebenarnya berhenti main ayam itu iya aduh si bang muatan bang dia teriak begitu kalau gak salah gue denger gitu muatan bang muatan ada ayam-ayam gue bawa ayam saya bawa ayam banget nah si cembong apa yang teriak gitu wah jangan-jangan ada muatan anak-anak masih cuek aja begini saking banyaknya yang banyaknya yang lagi pada duduk di tempat berdiri bangun semuanya ada mobil truk dikirin wah asik dapet nih dikirin karena udah di setop duluan di depan gak ada muatan anak-anak gak percaya si supir mungkin ketakutan dia kali udah dikasih dia kaget main gas gas pol nah yang namanya si almarhum ini almarhum itek ini dia ngomong pas lagi balik badan gitu ngeliat weh tas gue bawa kan dia bawa keril juga anak itu almarhum itu bawa tas gue bawa pas balik muka mungkin dihajar dan dan gue ngeliat di depan gue persis dihajar mental jauh berapa meter itu yang lainnya cuma pada mental kesamping ngindarin mobil itu yang di tengah cuma almarhum dihajar dihajar di mental di depan gue persis begini gue ngeliat kan gue mental ke pinggir gue ngeliat dihajar ban depan sampai belakang itu gak berbentuk gue ngeliat di depan gue persis gue teriak langsung hitek nah temen-temen yang lain semua hitek hitek sama teriak woy kejar kejar diubur-ubur diudak-udak semuanya itu semua kagak dapet kagak kena akhirnya cari mobil cari mobil puterin stop mobil pribadi kena di stop di stop mobil pribadi gue ingin waktu ada mobil sedan stopin kok kamu ketakutan di anif balok-balok dipecahin semua mobil ribut sama orang kampung karena orang kampung merasa terganggu rame kita disitu rusuh bikin rusuh anak-anak ribut masuk ke hutan ke dalam naik pohon mancap pohon si bonrong si lope almarhum lope sepokon begini metal tanggut karena diubur-ber itu kan ada serama keluarga turun disodokin bahasa Sunda adek kuaing dia di produkt di lantai selamat di